Hampir semua orang mungkin mengira Penelope Picard telah berusia 3 tahun, menderita penyakit langka. Gadis lucu ini ternyata masih berusia 13 bulan. Puteri dari Diana Picard itu didiagnosis Beckwith-Widemann Syndrome, gangguan pertumbuhan pada saat lahir yang disertai peningkatan risiko kanker dan penyakit lainnya. Kondisi kesehatannya yang parah membuat dia membutuhkan paru-paru buatan. Tak hanya itu bayi berambut ikal ini juga memiliki hiperinsulinisme. Terlalu banyak insulin yang dihasilkan, gejalanya terbalik dari diabetes dan dapat menyebabkan hipoglikemia hingga kerusakan otak, kebutaan bahkan kematian. Hampir semua dokter mendiagnosis demikian. Namun, Penelope selalu mencapai setiap pertumbuhannya.